Halo guys, ketemu lagi sama Arsinta. Kali ini kalian akan ikutin aku seharian ke kolam renang yang ada di bukasi. Nah tempatnya seperti apa? Yuk ikutin aku terus! Oke guys, udah sampai ya di sini. Namanya di Bintang Sports Center. Alamatnya nanti aku kasih di bawah sini ya. Sekarang kita udah di depannya nih. Di depannya ini buat masuk ke dalam kolam renangnya ya. Tapi selain kolam renang juga ada lagi loh lapangan tenis yang kayak ada di belakang aku. Dan juga ada lapangan basketnya. Nah kalian ingin tau kan lebih lanjut? Yuk kita masuk. Oke, cek dulu ya. Oke, makasih. Mas berapa tiketnya? Rp 1.000.000 tahun 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 itu Rp 30.000.000. Bila sana anak-anak sama. Oh Rp 30.000 ya? Rp 1.000.000 sampai 5 tahun Rp 15.000.000. Oh gitu. Oh iya ada ya daftar harganya di sini. Rp 30.000 ya? Iya. Oke. Ini mas uangnya. Oke, makasih ya. Minta kuncinya dong mas. Berapa ya kalau kunci? Jaminan Rp 10.000.000 itu lagi kembali uangnya di kembali sana. Oke. Jadi guys, kalau ke sini harus minta kunci loker ya. Tapi jaminannya hanya Rp 10.000.000. Murah kan? Nanti kalau udah selesai bisa dikembaliin lagi uangnya. Oke, seperti yang sudah aku bilang, di sini fasilitasnya banyak banget. Salah satunya ada lapangan basket yang luas banget. Pasti kalian puas demen di sini. Dan juga ada lapangan tenisnya loh. Dan ini letaknya ada di samping lapangan basket. Dan juga jangan lupa ada kantin di sini. Jadi kalau kalian lapar, tinggal pesan aja deh. Murah dan juga cepat. Nah, sekarang aku sudah sampai di kolam renangnya dan juga sudah masuk. Tapi aku mau ganti baju dulu ya. Tetap tungguin aku. Stay tuned. Oh iya, kalian juga jangan lupa ya. Taruh barang berharga kalian seperti tas. Dan juga sembal kalian ke dalam loker. Jangan lupa di kunci yang rapat ya. Supaya barang kita tidak hilang. Kolam yang pertama ada kolam anak-anak ya. Dari usia 1 sampai 6 tahun. Dan juga di sini ada tempat penyewaan, permainan anak-anak loh. Dan juga ban pelampung. Dengan harga sewa yang murah dan juga terjangkau. Kalian tidak usah khawatir ya. Di samping kolam anak-anak juga ada loh tempat untuk bersantai sehabis berenang. Dan juga ada kantinnya loh. Jadi tinggal pesen makanan aja deh. Kolam renang kedua adalah kolam renang untuk dewasa. Tapi kalau masih 100 cm boleh ya untuk anak-anak. Tapi kalau sudah masuk 150 cm sampai 180 cm itu untuk orang dewasa ya. Oh iya tempat istirahat sehabis berenang juga ada lagi loh. Di dekat kolam yang ketiga. Nah ini adalah kolam renang yang ketiga ya. Di kolam renang ini bisa untuk semua umur. Dari anak-anak sampai orang dewasa. Wahana disini juga banyak. Ada perusatan yang tinggi. Ada ember tumpah. Dan juga ada perusatan yang warna-warni. Oke guys. Sekarang kita udah ada di perusatan paling tinggi. Aku mau coba. Tapi masih sedikit takut. Tapi harus coba. Oke. Terima kasih telah menonton. Nah ngomong-ngomong sehabis berenang. Pasti kalian lapar kan. Yuk kita pesen makan dulu. Nah ini adalah kantinnya guys. Yuk kita beli makan dulu. Mbak. Banyak kok malu-malu. Ini harganya berapa? 10 ribu pakai telur. Oh yaudah pesen satu ya. Iya. Minumnya aqua yang dingin. Iya. Yang kecil aja. Nah guys. Makanan aku udah dateng. Aku pesan mie rebus. Pakai telur. Oke guys. Aku makan dulu ya. Tadak mas. Enak banget. Dingin-dingin gini. Enaknya makan yang hangat-hangat. Kayak mie rebus gini. Terima kasih telah menonton. Abis guys. Tidak bersisar. Karena aku sangat lapar ya. Nah tadi kan habis makan mie rebus. Dan aku kenyang banget guys. Kayaknya waktunya mandi deh. Soalnya sekarang. Tuh guys. Lihat hujan. Hujan berangin gitu. Untung aja berenangnya udah selesai. Jadi sekarang aku mau mandi dulu ya. Nanti kita ketemu lagi oke. Halo guys. Sekarang aku udah selesai berenang. Dan juga udah selesai mandi. Terima kasih banget ya. Udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Jangan lupa like. Comment. Dan juga subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Mas mau ngembalikan kunci dong. Oke. Makasih. Duitku kembali ya guys. Updateset. Amin. Terima kasih.